CCSB, Salam Sumpan Pakai! Teman-teman yang terkhusus kalian yang ada di Kota Palu, kalian semua pasti tahu gambar-gambar yang ada di kaos atau di media kain itu adalah karya dari para tukang sablon. Tapi apakah kalian tahu siapa saja mereka? Kali ini tim media Pataba akan bersilaturahmi di event aniversari komunitas mereka, para tukang sablon yang di bulan Juli tahun 2020 ini tepat berumur 3 tahun. Komunitas mereka adalah CCSB atau Central Celebes Screen Printing. Kita akan tanyakan kepada mereka apakah makna komunitas menurut mereka. Let's go! Bawa alat-alat utama saja dulu. Gitar, lighting biar dulu ya. Ini anak-anak pengamen Kota Palu. Susah dapat mereka ini, susah! Sudah ditulit. Oke, sekarang kami sudah ada di tempat acara. Teman-teman sudah dengan semangatnya, dengan peralatan lengkapnya. Oh iya, ini ada sepanduknya. Oh iya. Inilah acaranya Tomu Mpae Tetalo. Wah, cari logo Pataba dulu. Oh, sana logo Pataba. Oke, silakan duluan jalan ya. Wah, sangat cantik sekali. Yee, Om Belok. Alhamdulillah. Yee, saya salim dulu. Ini Om Belok. Mantap, Om Belok. Ini Ju namanya. Kapan kawin? Ya, tahun depan sih. Oh iya. Ini gitarisnya? Tidak, Om. Tidak. Sudah tukang sabun sekarang? Iya, tukang sabun full. Kapan kawin? Eh, minggu depan, Om. Alhamdulillah. Sehat, Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu memang yang saya tunjuk. Ini om. Kalau anak muda yang bak urus ya, tempatnya gak gede sekali. Kalau bisa, akan mendekat ke sini. Supaya kita bisa bapu tahu. Arti komunitas buat Om? Komunitas buat saya sih tempat saling berbagi. Berbagi apa saja. Berbagi ilmu, berbagi pekerjaan mungkin. Kalau yang offer, berbagi tinta. Kalau di CCSP, semuanya tempat berbagi lah. Berbagi curhat. Saya jengkel sama dia. Bung kok jengkel. Kita mau bautan. Gitu. I love you. Apa pertanyaannya? 64 tambah 4, kuadrat 3. Allah Akbar. Makna komunitas buat Om apa? Ya, tempat berbagi, berkumpul. Itu saja. Dari dalam air ditanya apa komunitas? Gitu lulu, sadar dalam air. Iya, iya, iya. Langsung jawab begitu, pas muncul langsung saya. Iya. Apa arti komunitas buat kumule? Untuk saya komunitas itu tempat belajar. Tempat menimpa ilmu yang tidak pernah saya dapat selama sekolah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Anu dulu. Eh, sarangiu. Sarangiu. Asik. Jiji. Arti komunitas. Apa ya? Buatmu apa? Buat saya itu tempat, saya menjelaskan ini. Komunitas bagi saya itu tempat belajar, menimpa ilmu, membangun komunikasi yang baik, bermasyarakat, bersosial. 67, kuadrat 3, kali 4, bagi 6. 21, kali 6, bom. Arti komunitas? Komunitas itu adalah tempat di mana orang bisa seraturahmi, sharing session, dan berbagi pola pikir yang positif. Dan organisasi itu top day. Arti komunitas buat Digo Project? Ya, menurut saya persahabatan dan santui. Oke, itu saja. Persahabatan dan? Santui. Oke. Kok tadi sudah tuh? Sudah? Belum. Belum gak? Saya juga mau. Oke, pertanyaannya adalah. Komunitas itu adalah sebuah perkumpulan yang sangat positif. Pertanyaannya, siapakah nama kepala desa di Kalifornia? Eh, salah. Arti komunitas? Arti komunitas, bagi saya, komunitas itu bukan hanya sekedar komunitas, tapi di mana kita menimba ilmu dan silaturahmi sebagai keluarga. Masuk. Boleh begitu? Masuk. Masuk, Baikol. Layu sudah, Jek. Layu sudah, selesai. Sudah? Belum tadi? Nah, ini boleh. Ini komunitas. Ini komunitas. Bagi kok? Eh, kok? Kok? Gimana kok? Peperangan pada jaman Jepang saat itu. Arti komunitas. Arti komunitas di mana kita mencari teman. Dan, apa itu? Dan membangun. Ulang, putar-putar. Putar-putar tangannya. Apa artinya itu? Dan membuat hal-hal baru lagi. Gitu ya? Begitu. Oke. Gitu saja. Bisa lompat? Bisa. Arti komunitas buat Om Amal apa? Kalau saya sih, untuk komunitas ya, harus ada feedback baik dari saya ke komunitas, begitu pun komunitas ke saya. Jadi, komunitas dalam hal ini, komunitas Sablon. Ya, saya berkomunitas di Sablon. Harus menambah kapasitas upgrade keilmuan Sablon. Di selain itu, harus bersosialisasi dengan sesama tukang Sablon. Yusinnya, sulit setengah tentunya. Bila terus saling mengakhiri. Dan kalau saya sampai kita mati. Kau dan aku bersama berjalan beririnya. Meskipun berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang semua teman-teman merapat. Teman-teman CCSP. Oke, teman-teman. Ini adalah malam yang istimewa buat kita. Semua anggota CCSP. Central Celebes Screen Printing. Di hari ini, kita sudah berada di tahun ketiga. Kita berkomunitas, kita bersaudara. Kita bekerjasama. Kita saling memberi informasi-informasi yang baik. Arti komunitas buat dadang apa? Tempat berbagi, Om Jack. Jadi, tempat tukar pikiran. Sharing-sharing. Pokoknya semua. Komunitas itu... Apa namanya? Wadah untuk... Apa namanya? Eh, itu dia. Rasanya itu, Om Jack. Eh, pokoknya komunitas tempat belajar, Om Jack. Begitu. Arti komunitas. Kalau bagi Gaud, arti komunitas adalah sebuah perkumpulan dimana teman-teman itu saling membantu. Contohnya kayak satu kali ini. Harusnya kita menyaling-nying. Teman-teman saling bantu. Untuk kebanyakan jok. Atau berbagi yang tentang salbun. Dan lain-lain lah. Intinya, kita itu memberi kesakuan saling mendukung dalam usaha sabun ini. Siap. Pak Ketua, arti komunitas buat kuminyu apa ini? Tempat berbagi rumah. Untuk saya komunitas itu rumah. Sejauh kemanapun kita pergi tempat kembalinya. Terima kasih. Tidak ada katalognya yang baju isinya. Oh, tadi saya minta tinta, Om. Maksudnya yang baju. Iya. Masa cuma begini? Pas ada orangnya nih, pas ada orangnya. Masa cuma begini? Harusnya apa, Om? Harusnya baju. Baju. Biar cuma selusin-selusin gitu. Kita bisa pajang di sana. Bagaimana? Bisa disampaikan ini? Bisa. 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 Untuk semua workshop maksudnya? Supaya ditanya tuh, gini. Yuh semua warna yang ada di sini. Iya, yuh. Wow. Lumayan tuh. Terlalu reglian loh. Arti komunitas buat Julie apa? Tuh. Aduh. Apa emang? Tidak bisa diungkapkan ini. Tidak mungkin pasti ada. Komunitas itu buat Julie apa? Komunitas itu buat saya tempatnya berkumpulnya teman-teman. Saling merangkut. Iya. Kalau kucing apa? Kucing hiburan. Iya. Terima kasih. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara anniversary CCSP yang ketiga pada malam hari ini akan kita mulai sekarang juga. Arti komunitas berkarya bersama. Berkarya bersama. Oh, luar biasa. Ini menurut mitos adalah tukang sablon paling bersih. Tidak bang. Tapi bukan mitos itu kan? Bukan mitos kan? Bisa jadi mitos. Arti komunitas buat om bello? Artinya ada yang panggil ngopi malam bisa bisa ngumpul sama-sama teman-teman suka ngopi itu saja paling. Kumpul ketawa mbak Tende paling. Kita yang tepat ngumpul ya? Bisa tempat ngumpul saja teman-teman. Sharing-sharing. Oke. Ayo. Baik. Mudah-mudahan aniversari CCSP yang ketiga ini mudah-mudahan kita berkomunitas bisa menjadi keluarga dalam meraih rezeki yang kita cari bersama-sama. Semoga komunitas ini bisa antara kita bisa saling memberi informasi membuat kita bisa saling memberi manfaat dan membuat kita bisa sama-sama berjalan walaupun dengan perbedaan ide dan lain-lain. Dan semoga CCSP bisa bermanfaat buat seluruh tukang sablon buat Kota Valu dan buat seluruh setengah. Ya halo. 2 ribu kapan masuk? Oke. Pak ketua berdua dulu. Berduanya pak ketua dulu. Make the wish. Nah dengan semoga saya tidak tahu ini budaya apa yang tapi terserah buat defaklah dengan budaya-budaya. Semoga apa yang kita harapkan apa yang terbaik di kepengurusan selanjutnya akan tercapai. Semoga nama CCSP ini semakin tahun semakin bulan semakin bertambah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana ke depan yang belum direncanakan tahun kemarin apa untuk pengurus baru ini? Pertama mungkin kita pembuatan kartu member edi card member untuk CCSP karena teman-teman juga butuh pegangan sebagai tanda. Kemudian mungkin kita bikin beberapa pelatihan-pelatihan tentang manajemen mudah-mudahan COVID ini selesai dan semua bisa di program kerja bisa dilaksanakan normal seperti biasa. komunitas adalah sebuah tempat sebuah ruang untuk kita bisa selalu bersilaturahmi bertukar pikiran bertukar inspirasi yang akhirnya kita bisa bangun sebuah pemikiran yang berbeda-beda menjadi satu pemikiran yang bermanfaat buat komunitas itu dan buat sekitar komunitas itu. Jadi komunitas itu adalah tempat uang bersilaturahmi dan berbagi pikiran. Seingatku dan sepernah saya alami ataupun sekarang dalam kondisi kondisi media komunitas itu harusnya jadi semacam tempat semacam keluarga yang lebih besar bertumpulnya orang-orang yang share pengetuan ilmu dan share nasib pasti ada yang berkelebihan ada yang kurang yang berkelebihan membantu yang kurang yang kurang belajar untuk komunitas itu mengaktifkan orang-orang pasif dan mendorong orang-orang untuk semakin sibuk cerdas cerdas ya sangat cerdas sama si hafal bernama si bacaan oke closing oke inilah sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat CC SP ya udah undang kita sebagai penghibur untuk malam ini malam-ulam tahun yang malam special yang ketiga tahun kami dari pengameng Balu masihnya seri Balu terima kasih banyak oke kita tutup dengan lagu terakhir kita kita tetap merege malam ini oke yang punya dua pacar jangan lupa ya yang hitam dan yang putih let's go perang malah joran oh iya oke jangan lupa biar terang ya jangan lupa pacarku yang pertama dia cantik dan kaya sangat manja padaku yang putri pacarku yang kedua juga cantik dan manja cinta masih padaku aku gak tau yang mana meski kupilih dua-duanya sama cantik dan kaya daripada aku bingung-bingung pusing memikirkan aku bercari saja dua-duanya yang kita pacarku yang pertama dia cantik dan kaya sangat manja padaku apalagi yang putih ya pacarku yang kedua juga cantik dan kaya cinta mati padaku warna-warna yang kedua aku yang tahu yang mana meski berikutnya